Intro Salma Fina beli hewan kurban meski pindah agama Gini kata Ustadz Solmay Salma Fina Sunan baru-baru ini mengutarakan keinginannya untuk membeli hewan kurban Tidak hanya untuk orang tuanya tapi juga akan dibagi-bagikan ke orang kurang mampu Hal ini menjadi pertanyaan mengingat wanita yang akrab di Sapa Alma itu Sudah memutuskan untuk berpindah keyakinan Lantas bagaimana pendapat Islam terkait hal ini Simak penjelasannya berikut ini Salma Fina Sunan niat beli hewan kurban Salma Fina Sunan menjadi sorotan setelah membagikan tanggapan layar percakapannya dengan sang ibu Dalam percakapan itu Alma berencana membelikan orang tuanya hewan kurban Untuk hari raya idul adha Ibu bulan ini kurban gak? Kurban apa? Kurban apa? Boleh gak? Tanya Salma Fina Sunan pada sang ibu Heidi Sunan Ibu Salma Fina Sunan menyambut niat baik putrinya dengan senang hati Dia mengizinkan anak sulunya untuk memberikan hewan kurban untuk idul adha Insya Allah kurban na Belum tau mau kurban apaan Nanti pas pulang baru deh nyari-nyari Boleh dong dibeliin hewan kurban Balas Heidi Sunan Tidak hanya untuk orang tuanya Mantan istri Taki Malik ini juga berencana membeli hewan kurban untuk orang-orang yang membutuhkan Dia pun meminta pengikutnya untuk menghubunginya jika ingin berkurban Tahun ini selain niat beli hewan kurban Buat ibu ayah ada juga niat untuk bantu orang yang kurang mampu Yang belum pernah berkurban Kalau teman-teman ada info Orang-orang yang bisa aku bantu untuk belikan hewan kurban Boleh DM aku ya Tulis Salma Fina di keterangan fotonya Pandangan agama Islam niat Salma Fina Sunan ini langsung mencuri perhatian Karena gadis 20 tahun tersebut Sudah berpindah keyakinan menjadi seorang non-muslim Terkait hal ini ternyata dalam Islam tidak dipermasalahkan Jika seorang non-muslim berniat memberi hewan kurban Kurban itu sunnah muakat Sunnah yang dianjurkan Bagi muslim yang mampu Berarti kan ada muslimnya Sunnah yang sangat dianjurkan Ya kalau bukan muslim Dia tidak dianjurkan Tapi bukan berarti tidak boleh Boleh mah boleh saja Kata Ustadz Soleh Mahmud Saat dihubungi intib seleb pada kamis 9 Juli 2020 Namun jika berkaitan dengan pahala Ustadz yang akrab di syapa Solmet itu pun Menegaskan pahala diberikan pada seorang yang beriman Jika Salma Finasunan ingin memberikan hewan kurban pada orang tuanya Maka pahala akan dialihkan ke dua orang tuanya Cuma soal pahala ya gimana Kalau bukan muslim Kalau bukan muslim pahalanya gimana Sementara syarat ibadah itu diterima harus beriman Harus muslim Tapi secara hubungan kemanusiaan kita di negara ini Boleh gak berkurban Boleh boleh saja Kalau dihadiakan ke orang tuanya Orang tuanya yang mendapat pahala Sambungnya Gak apa-apa memberikan hewan kurban bagi non muslim Gak ada yang ngelarang Makanya Mesti dua dibedakan Satu toleransi kemanusiaan Sesama anak negeri Sesama umat beragama Sasah saja non muslim memberikan hewan Untuk dikurbankan untuk umat muslim Tapi kalau bicara pahala Ya tentu pahala itu kan urusan ibadah Ibadah itu diterima kalau dia beriman Kalau dia muslim Tandas Ustadz Solmet Saat dihubungi Ustadz Solmet juga memberikan ayat Al-Quran Di surat Ibrahim ayat 18 Yang berbunyi artinya Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya Amalan-amalan mereka adalah Seperti abu yang ditiup angin Dengan keras pada suatu hari Yang berangin kencang Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun Dari apa yang telah mereka usahakan di dunia Yang demikian itu adalah Kesesatan yang jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!